bilang aja kami merampoknya dari Qur'an, bilang aja loh enggak merampok, kamu berarti menyalahkan pemerintah? pemerintah apa? pemerintah menjelaskan di KBBI Allah, A-L-L-A-H sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab ayo loh, kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? iya, justru itu pemerintah menertawakan ente agama kok kayak gini kali agama kok tidak punya jati diri agama kok tidak ambil itu perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam kapan ini punya Tuhan? kami itu tidak ngambil-ngambil bro tidak ngambil-ngambil kami itu enggak peduli loh Tuhan itu mau dikasih nama apa itu menikmati hasil curian, mana ada peduli kalau pencuri itu enggak mungkin ada yang teriak pencuri kalian juga mengambil itu di abad pertama sebelum adanya Muslim itu sudah ada kata Allah itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah orang-orang Kristen Allah sudah menggunakan kata Allah benar sekali, benar sekali karena nama Allah itu adalah Tuhan nama Tuhan pencipta alam semesta iya oke betul sekarang sedangkan anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia Yesus ketawa dia kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta semua nama-nama Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos kenapa, 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 kenapa karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos sekarang Theos sendiri artinya apa? oke, kami orang Kristen di Indonesia saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya kalau di kota saya sekarang semua saya tidak mengerti kata Allah pun saya tidak mengerti sekarang Theos itu artinya apa? kami ngerti bahasa kami Oppo apa arti Oppo? Theos itu artinya apa? Oppo itu khalik bumi langit Theos itu artinya apa? pencipta langit bumi dan langit Theos itu artinya apa? kemudian kalau diterjemahkan ke Indonesia Theos itu artinya apa? ya Theos itu artinya apa? ya Allah Bukan Tuhan saja Tuhan Mulai kacau ini Memang begitu Kamu mau paksakan Memang begitu Bisa jadi Bung Bisa jadi Teos itu Anda katakan Allah Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Kita pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa Indonesia Lalu kenapa Anda larinya Kesebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan Memang kenapa Memang agama itu Bahasa beragama Bukan bahasa yang beragama Otak yang harus berakal Dipakai ini Nah disinilah kalian harus tahu Bahasa itu datang dari Tuhan semua Jangan kalian klaim-klaim Bahasa itu hanya Tuhan kalian Justru sekarang kau yang mengklaim Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam Menjadi Tuhanmu Gak malu Gak malu kami lagi pula Bukannya Tuhan umat Islam Yang kami tuhankan Lalu dari mana Anda mengambil kata Allah itu Dari mana Ya dari bahasa Indonesia Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dimana ada bahasa Indonesia Allah itu dimana Ya sekarang malah Maka kamu baca Alkitab Nah itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu Loh nama Tuhanmu Tuhanmu Iya Jadi Tuhanmu itu Bukan Tuhan saya Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk Tuhanmu kok Tuhanmu Tuhanmu manusia Kalau begitu Kalau begitu saya mau tanya Apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara Dengan makhluk Tidak bisa sama dengan makhluk Tidak bisa sama dengan makhluk Laisa kami Tuhanmu Jawa menjadi manusia Itu Tuhanmu Oke ya sekarang Jadi permasalahannya Saya aku Sekarang dulu Saya akui Masalahnya Dari mana kamu curi Kata Allah itu Dari mana kamu curi Itu dulu Tunggu dulu Yesus saya akui Makan mujahir Jangan makan ikan mujahir Sekarang saya mau tanya Kalau di surat Al-Sahfat 91 Itu gimana Coba bacakan Pada saya Ya kamu bacakan Lah kamu yang membawa Sebagai mana saya membawa Bapak saya bawa Saya baca ya Saya baca dari terjemahan aja ya Eh bukan terjemahan Dari kitab suci Apa Dari Google ya Kamu percaya Google enggak dulu Apa Kamu percaya Google enggak dulu Percaya Google tergantung Kalau itu dari Kristen Tidak mungkin aku percaya Tau Kristen Kristen itu identif dengan Tipu-tipu Mana ya Ya kamu bacalah ini ya Ya bacalah Anda baca Anda baca Ya kan Di sini ditulis begini Kemudian dia Ya Ibrahim Pergi dengan diam-diam Kepada berhala-berhala Mereka Lalu dia berkata Mengapa kamu tidak makan Ya Siapa yang Jadi sama dong ya Siapa yang tidak makan disitu Loh Ibrahim Nanya Kepada siapa Kalian tidak makan Kepada siapa Dia nanya kepada siapa Kepada berhala-berhala Iya berhala Kenapa kau katakan Tuhan saya Loh Kan saya cuma bilang Kalau tidak sama Sama juga Berhala juga tidak makan Loh Maksudnya apa Jadi kalau maksudmu Berhala tidak makan Berarti Tuhan itu Tidak makan gitu Berarti Tuhan itu berhala Yang tidak makan gitu Berarti kalau itu Anda jadikan acuan Yesus disunat Berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu Karena saya juga disunat Oke saya mau tanya Kamu disunat enggak Kamu disunat enggak Loh Kamu yang bilang disunat Saya cuma ngikutin Mana nilai kebenaran Dari Kristen itu Yang saya minta sepotong Mana mana Sudah saya sudah Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Ya Berarti anak Maria Yang tadinya bukan Tuhan Sekarang jadi Tuhan Anak Maria itu bukan Tuhan Nah sekarang Sekarang Dia yang adalah Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan Berarti anak Maria yang bukan Tuhan Dengar Berarti anak Maria yang bukan Tuhan Sekarang Tuhan Iya dong Dia kan sudah mati Sebagai anak Maria Sudah mati Iya dong Iya dong Sudah mati Jadi anak Maria Sekarang dia bangkit Dia adalah Tuhan Sudah kembali kepada firman Sebagai firmannya Jadi anak Maria Jadi anak Maria Yang tadinya bukan Tuhan Begitu bangkit Sekarang menjadi apa? Loh Tadi bukan anak Maria Bukan Tuhan Anak Maria itu Adalah Tuhan Yang menghampakan diri Yang tidak menganggap Kesetaraan Coba Coba teman-teman Diputar lagi Anak Maria itu adalah Tuhan katanya Bagaimana? Yang merendahkan diri Bagaimana? Coba Anda mengatakan barusan Berbeda lagi Anak Maria itu adalah Tuhan Yang merendahkan diri Betul? Loh saya tidak Bukan anak Maria Tetapi anak yang menjadi Kemudian menjadi Maria Itu adalah Tuhan Yang menjadi anak Maria Berarti Tuhan yang menjadi Bukan Tuhan Yang menjadi anak Maria Itu telah menghampakan diri Berarti Tuhan menjadi anak Maria Iya Betul Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan Karena dia sudah menghampakan Tidak menganggap Kesetaraan lagi Berarti Tuhan Anda Berarti Tuhan Anda Setelah menjadi anak Maria Dia berhenti menjadi Tuhan Betul? Bukan dia berhenti Dia sudah menghampakan diri Tadi Tuhan Tadi Tuhan Begitu menjadi anak Maria Dia bukan Tuhan Oke Sekarang gini Oke Saya ikuti pemikiran Cara berpikir kami Tidak bisa Anda tidak mengikuti Harus Kalau Anda mau sehat Apakah Ketika Presiden Soeharto Itu telah Itu anak Eka Ini berbicara Tuhan Bukan berbicara mahluk Ini Apakah ketika Presiden Soeharto Tidak menjadi presiden lagi Arti tidak ada presiden lagi Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan Sampai analoginya ke Soeharto Kita bicara soal terminologi Kata Pengertian Pengertian apa? Pengertian Maka itu kita coba Coba masuk untuk menyamakan Coba kamu ngerti Karena kamu tidak mengerti Supaya setara dengan Tuhan itu sebagai apa Aku pakai bahasa-bahasa Gak bisa Tuhan itu di analogikan dengan makhluk Gak bisa Tuhan di analogikan dengan makhluk Gak bisa Tuhan di analogikan dengan makhluk Gak bisa Gak bisa Gak bisa analogikan Membangga dengan makhluk Karena Tuhan itu bukan makhluk Loh memang Tapi saya akan mengini mengumpamakan Oke silahkan saya ikuti Silahkan Silahkan saya ikuti Kalau saya ikuti ajaran Saya ikuti Apakah presiden juga ikut mati Oke Sekarang begini Ketika Anda menganalogikan seperti itu Pertanyaan saya kemudian Anda menganalogikan ketika Soeharto mati Apakah presiden itu matikan gitu ya Ya Sekarang Hakikat Soeharto mati gak Iya Oke Ketika Anda mengambil analogi ini Berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati Loh ayo Berarti hakikat presiden mati Loh kenapa Bagaimana Yang saya tanya ini pribadinya Oke Kalau pribadinya Kamu jangan bilang Soeharto Iya Kamu bilang Soeharto mati Apakah hakikatnya Soeharto mati Soeharto mati Mati Soeharto Oke Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan Ketika mati Berarti yang mati adalah Manusiahnya Kemanusiaannya Bukan pribadinya Bukan pribadinya Eh Mati menja Bukan hakikatnya bukan pribadinya Bukan hakikatnya Sebagai Berarti hakikat Soeharto ketika mati Hakikatnya tidak mati Lah hakikatnya tidak mati Dia kan Dia Bukan Presidennya Jabatannya Tuhan itu kan jabatan Iya saya ngerti Bukan saya tanya Tuhan yang saya tanya Hakikat Tuhanmu mati Tidak mati Tuhan hakikat Tuhan gak pernah mati Berarti Yesus Hakikatnya tidak sama seperti Hakikat yang tidak mati itu Betul Yesus itu kan hakikatnya Allah Yang mati itu adalah manusianya Jabatannya sebagai Allah Tidak pernah mati Jabatannya gak mati Tetapi kemanusiaannya mati Mati Ketika Soeharto mati Jabatannya bisa digantikan sama orang lain gak Bisa Berarti ketika Yesus Tuhan mau mati Bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain gak Tidak Karena ada bapaknya Loh itu kan Tuhan lain Karena ada bapaknya Itu kan Tuhan lain Ya oke Kalau kamu anggap itu Tuhan lain Gak apa-apa Berarti Tuhanmu ada berapa Tuhan saya satu Loh tadi katanya Presiden mati Yang ambil kedudukan Presiden orang lain Ada berapa Presiden di Indonesia Jadi ketika Yesus mati Ketika Soeharto mati Dengar dulu Ketika Soeharto mati Ketika Soeharto mati Ketika Soeharto mati Degantikan oleh manusia lain gak Kealahannya Kealahannya itu tetap di tangan bapak Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada bapak Kalau begitu Yesus ini murni manusia Gak ada hakikat Tuhan pada dirinya Berarti gak ada hakikat Tuhan Dia murni manusia Selama 33 tahun setengah Oke Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia Iya Kalau kamu mengatakan begitu Tuhan saya pernah Menjadi murni Tuhan Yesus loh ya Tuhan Yesus saya pernah Benar Pernah menjadi murni 100% manusia Oke 100% ya 100% manusia Berarti sudah tidak ada lagi keilahian 100% manusia Dan 100% ilahi Itu mulai gila itu Itu sudah mulai gila itu namanya Karena gilanya Karena kalian tidak mau membuka hati Sekarang kalau anda mengatakan Sebuah cincin 100% emas Apakah boleh saya mengatakan Bahwa pada 100% emas itu Masih ada kemudian tembaga Disitulah kamu harus memahami Kemahakuasaan ilahinya Disitulah saya harus mengerti Kemahagilaan anda Disitulah ketidakpahaman anda Soal kita suci Disitulah akal-akalan anda Dikasih tahu Tidak mau tahu Disitulah akal-akalan anda Bagaimana anda mengatakan Sebuah cincin 100% emas Di sisi lain Saya tidak pernah bilang cincin Ini kita bicara Kita bicara Keilahian Kalau cincin aja Tidak bisa jadi batu dan emas Secara bersamaan 100% 200% Bagaimana Tuhan anda menyamakan Dengan manusia 100% Kocok Makanya jangan Mensekutukan Tuhan Dengan apapun Menyamakan Tuhan Dengan apapun Anda menyamutukan barusan Tuhan 100% Manusia 100% Itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian Dimana? Dimana dia mengatakan itu? Yohanes 1 Baca sendiri Apa Yohanes 1? Apa Yohanes 1? Apa? Firman yang jadi manusia Firman yang menjadi manusia? Iya Oke Disitu manusia atau daging? Daging Itu ditujukan untuk manusia Bukan daging ayam Daging ini kemudian Untuk hidup diapain? Ya teruskan Iya diteruskan kemana? Ini kan daging Benda mati Daging itu benda mati Eh bro Kalau daging udah disembeli Itu benda mati Nah sekarang Yesus di dalam rahim ibunya Usia 1 bulan itu Sudah hidup atau masih mati? Hidup Nenekmu yang mau Bajar ilmu kesehatan dulu bro Kalau daging ini Belum ada roh Apa tidak dia hidup? Maaf ya Maaf ya Sperma aja Manusia itu udah ada kehidupan Saya paham Saya paham Yang saya tanya Yang saya tanya Usia 1 bulan Apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah Sejak manusia itu dibentuk di dalam ofum Rahim ibu Roh sudah ada disitu Yakin? Yakin? Yakin Lalu bagaimana dengan Orang yang lahir Dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati Ya itu kuasa ilahi Tidak mengizinkan dia lahir Tadi katanya anda katakan hidup Anda mengatakan hidup Kamu sudah mulai gak berakal sehat bro Yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan Anda mengatakan Anak Maria itu 100% Tuhan Betul? Bukan Saya bilang rahim ketika sudah Sudah di dalam ofum Sudah di dalam rahim Satu bulan Jangankan satu bulan Satu minggu aja itu Dua minggu itu Sudah bisa diperiksakan Kedokterkan hidungan Apakah bayi ini hidup atau tidak? Dua minggu loh Oke Sehat tidak bayi ini Itu sudah bisa diketahui Bagaimana? Mungkin kamu bilang Kemudian Orang hanya Dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil Tidak mampu mengatakan Janin Anda hidup Itu nanti di usia Tiga bulan ke atas Bro Coba kamu pergi Pergi ke dokter kandungan Sekolah di mana orang ini? Kamu pergi ke dokter kandungan Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah Tersalurnya Saripati makanan Kedalam embryo Itu yang Anda maksud hidup Berarti Itulah Allah sudah bekerja Menghembuskan rohnya Saya tahu Saya ngerti Yang saya tanya Nah kalau ngerti Kenapa tanya? Yang saya tanya Rohnya Roh Allah kan Sudah menghembuskan rohnya Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu Sudah Sudah dinyatakan hamil Itu sudah ada roh Roh Allah sudah dikembuskan Di situ Kamu ditertawakan Sama orang Indonesia Tidak ada yang menertawakan Silahkan kalau ada yang menertawakan Kita bahas Kita bahas ilmu pengetahuan juga Di sini Pastilah ditertawakan Masa kan ada embryo Sudah punya roh Sudah Namanya sudah sesuatu Makhluk hidup Embryo itu bukan makhluk hidup Saya katakan itu Makhluk Tapi belum memiliki roh Dia hidup itu Di mana ada makhluk Di mana ada hidupnya Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk Menurut kamu? Makhluk itu apa? Ya menurut kamu Definisi makhluk itu apa? Pribadi di luar Daripada Khalik Itu makhluk Oke Kalau sudah mengatakan Pribadi Perhatikan Kalau sudah pribadi Berarti sudah hidup Kok ada pribadi Pribadi Tapi Enggak ada orangnya Hidup Namanya pribadi Itu sudah berbicara Tentang satu kemanusiaan Jadi kamu ingin mengatakan Bahwasanya Anda Begitu Sperma dilancarkan Masuk ke dalam Ofung kerahim Ini Emryo sudah ada roh Begitu dia sudah bertemu Ya Dan itu sudah membentuk Janin Dia sudah hidup Membentuk janin Pandai kali kau Bentuk janin itu faktanya Nanti 40 hari Baru berbentuk Bro Soal berbentuk itu lain Dengan kehidupan Tanda-tanda kehidupan Kehamilan itu sudah ada Sejak hari pertama Oke Sejak hari pertama Tanda-tanda kehidupan Itu sudah ada Sekarang yang Kita pindah ke tema utama Sekarang begini Nah gitu ya Mengaku kalah ya Hei Paulus Mengaku kalah Apanya Dasar pemakan Babi otakku Sumplam Sekarang begini Sekarang Anda mengatakan Tidak baik Memberitakan Menceramakan Agama Marah-marah Itu pekerjaan Iblis Itu bukan pekerjaan Anda melakukan penipuan Dengan cara santai Tidak Anda telah melakukan Kesalahan besar Karena Anda Marah-marah Menuduh orang lain Seperti binatang Itu bukan manusia Orang yang menuduh Orang lain binatang Itu tidak pantas Berdakwah Di jalan Allah Dasar Apakah Anda sadar Agama Anda Mengklaim Anda itu binatang Saya tidak mau Kamu yang sebut Saya binatang tadi Kamu bilang Dasar babi Kan begitu Dasar pemakan babi Ku bilang Yeee Kasian kali dia Sakit ini Tapi sayang Aku tidak pemakan babi Aku tidak suka babi Kenapa tidak makan babi Kenapa tidak makan babi Karena babi Kecil tidak suka makan saja Oh gitu Sekarang Anda mengatakan Anak Maria itu 100% Tuhan Betul Anak Maria itu 100% manusia Tadi Anda mengatakan 100% Tuhan Yang telah jadi manusia Itu 100% Allah Hei Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan Betul Betul Oke 100% manusia Iya saya tahu Berarti Yesus 100% Tuhan Kalau tahu Iya enggak Maksudnya tahu dari iman Anda Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Bahwa Anda mengiman Tenggolah kalau penipit Mengucapkan alhamdulillah Penipit itu kayak gitu Aku tuh pakai bahasa Bahasa kawanku gitu loh Enggak bisa Aku tuh pakai bahasa kawanku Bisa itu cara iblis Menyesatkan itu begitu Enggak bisa Aku bisa berbahasa apa aja Selama ada di Indonesia Negara menjamin kebebasan Kami mengucapkan apa saja Iblis itu memang kayak gitu Iblis itu kayak gitu Mempercantik diri tampil di depan Betul Iblis itu memang begitu Tidak mau menerima kebenaran Kamu tahu artinya alhamdulillah Apa artinya Segala puji bagi Allah Puji Tuhan Syukur Nenekmu Kipper Nenekmu Kipper Makanya kalau berbicara itu Apa artinya Alhamdulillah Itu kan artinya bersyukur Padasar manusia Puji Tuhan Sekarang begini Ketika Anda mengatakan Anak Maria itu 100% Tuhan Ya Berarti yang berak ini Berak di celana ini siapa? Dalam kemanusiaannya Jadi kayak begitu Memang begitu Alkitab kami menuliskan Dimana itu? Ya di Yohanes 1 Dimana tertulis 100% Tuhan 100% manusia Ya kan gak ada tertulis Tapi itu bisa tersirat Makanya belajar Itu sebabnya kita dikasih otak Oh berarti itu tidak ada tertulis? Berarti tidak ada tertulis? Anak manusia Oh anak manusia Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya Ketika dia takut Dalam kemanusiaannya dia takut Nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi Lagi tidak dianggapnya Sudah dilucuti Sudah dilucuti Sekarang Ketuhanannya sudah dilucuti Berarti pada saat dia manusia Dia bukan 100% Tuhan Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya Loh apaan sih? Katanya Anda mengatakan Sudah dilucuti Kalian kan tidak ngerti Sekarang Anda mengatakan Bahwa sudah dilucuti Keilahiannya Yesus Keilahiannya itu gak bisa hilang Dia gak bisa hilang Berarti pada saat dia ketakutan 100% keilahiannya masih ada Keilahiannya Tapi sudah dilucuti Oke Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi Memang pada waktu itu bukan Berarti Tuhan Anda pernah berubah Menjadi bukan ilahi Tuhan saya itu Firman yang pernah berubah Menjadi manusia Tetapi pada saat dia manusia Dia bukan firman Tuhan Bapak itu tetap tidak pernah berubah Lah yang berubah ini apa? Dia tetap Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman Eh apa sih? Firman itu apa? Saya ikuti jalan pikiran kamu Firman itu apa? Yang memang tidak Tidak bisa paham Oke Firman itu apa? Saya ikuti Saya ikuti Baik saya ikuti Firman itu apa? Yesus 100% manusia Firman itu apa? Saya tanya Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah Allah itu apa? Ya Allah itu halik bumi dan langit Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh Bukan suara Yesus yang firman ini suara Allah bukan suara 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 Yesus Sama tidak antara suara dan bukan suara? Tidak sama Namanya suara dan bukan suara Lalu dari mana Anda mengatakan Bahwa Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya Apakah suara Allah dengan Allah sama? Sama Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suara Suaranya Jadi saya mau tanya gini Gini loh Bang Suman Jangan kemana-mana Suara Allah adalah suara Allah sendiri suara atau bukan? Allah adalah Yang punya suara Oke Sama tidak antara suara dengan yang punya suara? Sama Karena Saya dan suara saya sama Hanya saja kita berbeda Coba Anda bilang kentut Ya Kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut Maka tidak sama Ya tadi Anda menyebut kentut Katanya suara Anda adalah Anda Ya Berarti Anda adalah kentut Loh Bagaimana? Suara Allah itu adalah firman Allah Yang adalah Allah Karena mungkin seorang bersuara Anda mengatakan suara Anda Seperti kamu sekarang ini Kamu lagi bersuara Terus orang bilang Ah itu bukan Suma itu Itu cuma mengatakan suara Anda Ya adalah Anda Betul? Betul Nah sekarang coba Anda mengatakan kentut Kentut Apakah itu adalah Anda? Ya Berarti Anda adalah kentut? Loh Iya Bukan kentutnya Tapi suaranya Oke sekarang tunjukkan Mana kentut yang Anda sebutkan tadi? Kalau saya manusia terbatas Tidak bisa suara saya menjadi sesuatu Tadi Anda mengatakan suara dan Anda itu Kalau sampai kamu memaksakan saya Harus bisa membuktikan Artinya Saat kamu menyeterakan Allah dengan manusia Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda bingung Anda bingung Suara firman Itu adalah alat itu sendiri Karena yang mengeluarkan suara itu alat Suara Anda dengan Anda sama tidak? Tidak sama ya suara saya Tidak sama lagi Sama Sama Karena suara saya adalah saya Oke Kalau suara Anda adalah suara Anda Kalau suara Anda adalah Anda Tadi kata kentut Anda itu mana? Loh itu kan hasil dari suara Loh tadi Anda katakan sama Ternyata hasil Hasil dari suara Tapi apakah suara itu adalah saya? Ya Kalau saya menyebut Kalau saya menyebut Bumi K, E, U, N, T, dan seterusnya Yang saya tanya Yang saya tanya mana kentut itu mana? Itu hasil dari suara Oke Pemahaman kita Tentang sesuatu yang keluar Melewati Yang melewati anus Itu disebut kentut Bukan bukan Tetapi apakah kentut itu sama dengan suara? Tidak Itu pemahaman kita Tanpa harus bersuara Orang mak sudah tahu Kalau kentut itu sesuatu yang keluar dari anus Anda tadi mengatakan Suara Anda adalah Anda Ya Nah Kalau suara Anda tadi adalah Anda Saya ingin mana buktikan bahwa Kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda mana? Kan itu hasil Berarti hasil kan? Dari cara kita berpikir Bukan hasil Bukan suara Itu hasil dari Dari pemahaman kita Bukan hasil dari suara Bukan suara Bukan suara Yang suara yang tadi Suara yang tadi Yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro Kamu itu sudah gagal paham Sudah kenggak Ngerti Dijelas-jelaskan Kenggak ngerti Saya tanya Suaramu yang keluar tadi Berbunyi kentut Itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar Ya mana dia? Ya mana? Ya ada di telingamu Di kupingmu Di handsetmu Eh Mati yang menjel Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda Ya Nah mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar Ya mana dia? Saya tanya Mana? Ya kamu gak perlu tahu dia Tapi kamu perlu lihat Dia di dalam saya Apaan sih? Tadi Anda mengatakan Ini loh bro Kamu itu sudah tidak masuk akal Cara-cara analogi-analogi yang kamu bangun itu Sudah gak masuk akal Kamu terkesan Memaksakan sesuatu yang Yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan Jadi gini loh intinya Intinya Adalah Bahwa Yesus itu adalah firman Allah Itu juga kan dibenarkan dalam kitab suci Yesus adalah suara Allah kan? Sudah Saya mau tanya Apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab suci Dibenarkan dong Kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Sebuah yang keluar dari Allah itu bukan Allah Gitu ya Berarti Allahmu itu Terbatas dong Kok bisa? Ya bisa Karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu Ih mati minja Loh Kalau segala sesuatu Ini adalah satu Kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya Itu bukan dia Bisa aja ada yang keluar itu bukan dia Bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia Bukan Allah Bisa saja Sekarang yang saya tanya kamu Alam semesta Sungguh saya mau tanya Karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah Segala sesuatu Bisa saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kalian kamu anggap firman itu bukan dari Allah Bukan dari Allah Larinya kemana orang ini? Segala sesuatu Dengar-dengar Pasang kuping Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah Oke Paham? Paham Alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya Itu berasal dari mana? Berasal dari firmannya Ini berasal dari firmannya Loh Terus Sekarang saya mau tanya Tunjukkan bukti kepada saya Sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya Bahwa Allah Menciptakan sesuatu tanpa firmannya Oke Oke Ketika Allah menciptakan segala sesuatu Innamah amruhu ita'ah Loh bumi Tadi kita bicara bumi kok Alam semesta Iya Ini kan ayat suci Al-Quran saya Ya Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah Cukup Allah berfirman Kalau tadi Tadi kamu gak mau aku itu firman Segala sesuatu yang keluar dari Allah Ini yang keempat kalinya, aku ulang ya Ini yang keempat kalinya, dengar Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah Paham? Bukan ya, oke Paham? Paham Alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Eh, dasar Dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Kalau saya, dari firmannya Oh, dari firmannya Oke Yesus dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta ini dari mana? Yesus dari mana? Mulai nangis, mulai nangis Bukan mulai nangis Yesus dari mana? Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus Yesus dari mana? Yang menyatakan kepada kamu bahwa Yesus dari mana? Bahwa alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah Oke Berarti saya bilang tadi, firmannya Kamu bilang, oh bukan, bukan firmannya Kalau dalam kitab sucimu Jadi dari apa? Dari kalam Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah Apa sifat itu? Maha pencipta, burukah Maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa itu sifat Kalam itu apa sih? Alam itu sifat Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah Oh, kemampuan berkata-kata Ya udah, akui aja firman gitu loh Supaya selesai Beda Firman itu kalima Hei, hei Firman itu kalima Sekarang saya tanya samamu Mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Jangan nangis dulu dong Jangan nangis dulu dong Jangan nangis dulu dong Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Mulutku dengan perkataanku Tentu mulut adalah Perkataan saya itu hasil dari mulut saya Saya tidak tanya itu Saya tidak tanya dari mana perkataanmu Saya tanya Perkataanmu dengan mulutmu sama enggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu Sakit inti Sakit inti Masa perkataan anda dengan mulut anda itu sama? Saya bertanya dong Dari tadi kamu yang menjelaskan Sekarang saya mau bertanya Saya juga menjawab pertanyaanmu Saya juga mau menyampaikan Apa yang kamu selesai Belum selesai Yang pembawa kabar gembira dan kebawa kebenaran kan ente katanya Oke Anda coba pertanggungjawabkan pernyataan anda Bahu mulut anda dan perkataan anda itu sama Gimana anda mendefinisikan? Silahkan Oke Apa yang saya katakan Itu adalah hasil dari gerakan Saya tidak menjelaskan Saya tidak menjelaskan Ojok di ojok di ini dulu Ya Meneng seh Gak usah lebih Meneng seh Gak usah lebih seh Sekarang Sekarang Keran air Keran air dengan apa yang keluar dari keran air Sama enggak? Lebro Keran air dengan air ya beda Tapi kalau mulut saya dengan suara saya sama Oke Yang kedua Saya kemudian mencurigai Saya mencurigai karena ternyata Dalam pemahaman kamu Bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu Tidak diketahui oleh Allah Maka saya curiga Siapa bilang? Nanti kamu replay video ini Nanti saya bagikan replaynya ya Yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu Siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya Nanti saya bagikan replaynya Nanti saya bagikan replaynya Ada enggak saya mengatakan bahwa Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu Tidak diketahui oleh Allah Ada enggak saya katakan itu? Saya mengatakan Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah Ah bukan Allah kan? Oke Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah Oke Betul Berarti saya boleh enggak mengatakan Jangan-jangan Jangan-jangan Ini cuma jangan-jangan Patut diduga Iya kan namanya kita menduga-duga dong Silahkan Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah Kan ini cuma patut diduga Segala sesuatu Ngerti kata segala sesuatu enggak? Iya Segala sesuatu Apa itu? Segala sesuatu itu apa? Semuanya Semuanya berarti Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang tidak keluar dari Allah? Mengakui sekarang Bahwa wahyu yang diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah Apaan sih? Bukan Allah Bukan Allah Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah Terus? Ya sudah Ya sudah Lalu Anda mengatakan Yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda Enggak ada yang lucu itu Lalu itu fakta Itu fakta Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama Ya Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut Itu baru betul Iya Kalau Anda mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda Berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut Yang keluar dari mulut saya itu perkataan Sama kan dengan mulut Sama dengan apa yang mulut saya ucapkan Saya tanya yang keluar dari mulut Anda itu mulut Enggak ada kamu tanya-tanya Enggak usah kamu bertanya Yang keluar dari mulut Anda itu mulut Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan Dan perkataan itu sama dengan mulut saya Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama Iya Saya tidak pernah memungkiri itu Oke Berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut Adalah perkataan saya Saya tidak tanya Karena sama kan Saya tidak tanya itu Yang keluar dari mulut Anda Yang sampai di kuping saya itu mulut Anda Iya Perkataan Karena mulut dengan perkataan sama Saya bilang sama Jadi Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara 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 Karena mulut dan suara saya itu menjadi satu Mulut Anda sampai enggak di telinga saya Makanya orang sering bilang Eh mulutmu itu bocor Itu peribahasa Ini kita berbicara Ini berbicara Untung menganalogikan Bahwa perkataan dan mulut itu sama Pak D Itu ilmu dari mana Terdapatkan perkataan adalah mulut Pak D Ayolah kembali dulu kau Ke intinya Jangan bicara soal mulut-mulut kau Begini teman-teman Kalau orang sudah menangis Tapi pura-pura tertawa Kayak gini Anda mengatakan suara Anda dan mulut Anda adalah sama Kamu kan sering memperhatikan video-video saya Anda mengatakan Kamu sering memperhatikan video saya Pernahkah saya tidak tertawa Karena bagi kami Memperhatikan Injil itu harus Dengan sukacita Ketika Anda mengatakan Dengan polnanya Kristen itu agama kebenaran Ini sudah satu jam lebih Hampir dua jam Tidak ada sedikitpun kebenaran Dari mulut Anda yang saya temukan Anda mengatakan Mulut Anda adalah suara Anda Itu gimana ceritanya Mulut Anda adalah suara Lah Yesus itu kebenaran Saya tahu Saya puji Tuhan Alhamdulillah kamu mengakuinya Saya mengerti Yesus itu kebenaran Saya paham Tapi ente yang bermasalah itu ente Ya bagus Ente itu yang bermasalah itu ente Saya tidak apa-apa bermasalah Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran Betul Sekarang Yesus Yesus dalam kebenarannya Mengatakan dirinya Pencipta alam semesta atau bukan? Iya Dimana dia Yesus katakan itu? Segala sesuatu Tidak akan terjadi Dimana? Tidak diciptakan Dimana? Baca aja surat-surat Paulus Ya Loh 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 Paulus yang ditujukan Paulus ini siapa? Paulus ini adalah seorang penjahat Nama bapaknya siapa? Yang di jamah Nama bapaknya siapa? Bapaknya tidak ada Tidak ada nama bapaknya Alkitab tidak mencatat nama bapaknya Dan itu tidak penting Kok tidak penting? Kok tidak penting? Kok tidak penting? Sesuatu yang memberikan kemudian satu Doktrin dan dogma Anda katakan tidak penting Idea ini orangnya siapa? Oke Kalau begitu saya tanya bapaknya Abraham Ibrahim itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh Karena itu yang kalian ikuti Sunnah itu berasal dari situ Jadi kalian harus tahu Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu siapa bapaknya? Emang ada Abraham kasih buku kepada saya? Loh Kenapa kamu ikuti Sunnah? Tidak saya tanya dulu Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh harusnya 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 Yang Anda harus jawab ini Yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? Siap Yang satunya mana? Kan Ibrani lagi tadi kita bicarakan Tadi kan Anda sudah mulai keok Enggak Dimana? Saya mau bertahankannya Dimana Anda bisa membuktikan bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Dimana? Sudah saya sebutkan tadi Dimana? 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 Loh Kan sudah dibilang dari gaya bahasanya Oh dari gaya bahasanya Oh dari gaya bahasa Suma itu Suma itu bisa diketahui orang Dengarkan listen me Suma itu bisa diketahui orang dari suaranya aja Jadi Kristen mengklaim buku Ibrani itu Ibrani itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya Katanya Itulah ilmu pengetahuan Itulah ilmu pengetahuan Dengarkan dulu Bang Suma Alkitab kami mengatakan Daniel Biarkan itu ya Supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan Karena ada pengajaran ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya Sehingga ia mencarinya dalam kekristenan Dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya Tapi kalau Bang Suma dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan Oh gitu Bisa diterima kan Bang Suma Sekarang begini Yang anda sebut dengan sebutan Alkitab Padahal bukan Alkitab Itu Yesus tau gak buku anda itu Yesus Omniscience Tau arti Omniscience Gak tau Maha tau Dimana dalilnya Loh Allah itu kan Omniscience Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu Mana dalilnya Yesus itu maha tau Allah itu maha tau Menangis lagi Allah itu maha tau Menangis lagi Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Menangis lagi Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Anda mengatakan Yesus maha tau itu mana dalilnya Menangis lagi Kamu kok Teman-teman Saya udah satu jam lebih lho Sebelum kamu masuk Saya sudah bicara satu jam 30 menit Coba kamu masuk bicara satu jam Ada nanti kita carikan dalilnya di kitab Alkitab Coba lihat ini sang akrobat Dia mengatakan anak Maria itu maha tau Diminta dalilnya enggak ada Apakah ini bukan seorang penipu Bukan anak Maria Yesus itu maha tau Apakah ini bukan penipu Karena Allah tau segala sesuatu Bukankah dia ini seorang penipu teman-teman Dia mengatakan Yesus maha tau Tapi dalilnya enggak ada Bukankah penipu ini sedang bermanis-manis dihadapan kita Sedang tertawa Sedang menertawakan dirinya Coba Kacau anda ini Kacau anda ini Anda mengatakan Yesus itu maha tau Diminta dalilnya cuman bisa tertawa Coba lihat Teman-teman Saya ketawa Karena anak sekolah minggu kami tahu itu Mana dalilnya Anak sekolah minggu kami tahu itu Kalau cuman ngomong kayak gitu Anak sekolah minggu Yang kita minta dalil Mana Baca aja Kemahatahuan Yesus Mana dalilnya Banyak dalam kitab suci Banyak kemahasatahuan dia Sepotong aja Sepotong Sepotong Iya kamu baca ajalah dalam Injil Nanti kalau saya pelari ke surat Paulus Kamu bilang tulisan Paulus Kami Yesus yang harus mengatakan Karena dia adalah sumber firman itu kan Nah Kan tidak harus Yesus yang mengatakan Harus Yesus Karena Yesus Karena kitab suci kami percaya Alkitab kami percaya seluruh kitab suci kami ini Itu anda Itu anda Kami ini orang berakal Ketika anda mengatakan Yesus itu mahatau Kami minta dalil Datanya mana Iya Mana Ala itu maha mengetahui segala sesuatu Saya tahu Kalau itu Tuhan saya Itu Tuhan saya Kalau ala itu Tuhan saya Yang saya tanya Tuhanmu Yesus Yang anda tanya itu Tuhanmu Yesus Tuhan kita sama ya Nenekmu Kiper Kau Tuhanmu anak orang Anak orang Tuhan kau itu Yang saya tanya Yang anda katakan itu mahatau Mana dalilnya Karena Tuhan ku itu Abraham Tuhannya alanya Abraham Ala Isaac Ala Yaakub Itu klaimmu Itu klaimmu 2000 tahun Itu fakta 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi 2000 tahun Kamu cuma lihat satu kali videonya aja Diludahi Cuma satu kali Enggak ada ribuan tahun Cuma satu kali 2000 tahun Kristen dan Yahudi Enggak bisa menyatu dalam hal agama Cuma satu kali Tidak banyak Jangan hoax Jangan hoax Jangan hoax Cuma satu kali Cuma satu kali Cuma satu kali Kenapa enggak satu agama aja Kenapa enggak satu agama aja Yahudi dan Kristen Kenapa Kenapa enggak satu agama aja Ya karena kami pengikut Yesus Ya mereka enggak mau ngikut Yesus Kalau mereka ngikut Yesus Ya satu kita Sekarang dalilnya Yesus mahatau mana Ada Mana Dari surat Paulus ya Saya tunjukin ya Ya silahkan Silahkan Oke sabar ya Silahkan silahkan Saya ikuti aja Karena kalau Yesus Tidak mungkin mengakui hal Yang bukan haknya untuk Ya katakan Oh Yesus tidak mengakui itu Secara Secara verbal Terus dari mana Anda tahu Itu diakui oleh Para rasul-rasul Oke Berarti Kalau itu mahatau Oke Silahkan Nanti menyatakan Yesus mahatau Silahkan Silahkan Oke bukan Yesus Jangan Yesus Allah Loh tadi Anda mengatakan Yesus mahatau Weee Dasar penipu Jangan nangis Ih Ih Jangan cengeng Ih Ih Lihatlah ini Teman-teman Kristen Lihat Lihat Saudara-saudara Kristen saya Lihat Ini Toko agama Coba Hanya bisa nipu kalian kan Jangan cengeng Jangan cengeng Dia menjajahkan Yesus mahatau Diminta dalilnya Ternyata larinya Ketuhannya umat Islam Coba Berarti Tuhan umat Islam Itu mahatau ya Oh pasti dong Oh gitu ya Pasti dong Iya sekarang beritamu dulu Selesaikan Gak usah lari berkelit dulu Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus mahatau Mana dalilnya Saya bacakan ya Iya silahkan Tapi tidak ada kata Yesus Karena kami percayakan Yesus itu Tuhan Ya Loh Aduh Parah 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 Mana Yesus mahatau Mana Jangan cari Jangan cari Yesus yang mahatau Tadi anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan Yesus itu mahatau Mana dalilnya Ayo teman-teman kita harus tahu Ayo bahwa Ini kebenaran Allah itu mahatau Kami percaya Allah itu mahatau Oke Allah itu mahatau Yang anda maksud Yesus mahatau Mana dalilnya Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia Ya dia gak mahatau Makanya dia bilang Anak pun tidak tahu Berarti Yesus tidak mahatau Sudah selesai Tidak mahatau Dalam kemanusiaannya Teman-teman Tadi dia mengatakan Yesus mahatau Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini Kata tadi dia mengatakan Imam buta di luar Kristen katanya Ternyata dia yang buta Dia katakan Yesus mahatau Mencari dalil Tapi dia gak temukan Akhirnya dia mengatakan apa Yesus memang tidak mahatau Ayo semuanya tertawa yuk Islam Kristen tertawakan orang ini Oke lah ya Oke Saya rasa cukup ya Saya rasa cukup Pesan saya kepada saudara Kita sepakat dulu ya Kalau anda Patut diduga Patut diduga Kalau anda buka komal Non-Kristal itu bisa saja keluar Kalau anda buka komal Kalau anda buka komal itu Kuasai dulu Kuasai dulu bibelmu Baru bukan komal Ya intinya saya Semua saya jawab Saya semua jawab Cuma kan kamu gak suka Saya jawab bahwa ala itu mahatau Kamu tahu ala kamu tidak terima Saya bilang ala itu mahatau Kamu tidak mau terima Dengan kamu mengakui Bahwa yang disampaikan Oleh penipu-penipu Wahyu yang tidak datang dari Allah Itu kan pengakuan kamu Mungkin Karena tidak semua Yang Islam Yang keluar dari Allah Itu adalah Allah Jadi kemungkinan Ada wahyu Yang tidak keluar dari Allah Agama anda cuma aliran Kepercayaan Sebab agama anda Tidak pernah diajar Jauh sebelum ada agamamu Agama Kristen itu sudah ada Apalah artinya Lebih dulu Kalau Yesus sendiri Tidak beragama Kristen Percuma Yesus itu kan bukan Membawa agama Karena itulah Dia membawa keselamatan Karena itulah Dia juru selamat Karena itu Juru selamat Juru selamat untuk siapa Juru selamat untuk siapa Juru selamat untuk seluruh umat manusia Dimana percaya Dimana dalilnya Dimana dalilnya Kok dalilnya dimana Yohanes 3 ayat 16 apa Karena kasih Allah Kepada semua umat manusia Iya Iya apa Maka ia mengorbankan anaknya Yang mengorbankan Dimana ada dalilnya Yang mengorbankan disitu Ya ampun Udah 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 Yohanes 3 nomor 16 Itu tidak ada kata korban Disitu Kata mengaruniakan Oke Udah ya Iya Kasian Anda Kasian Yesus bukan korban Sudah Kamu tidak aku Yesus berkorban Sudah Bukan berkorban Kamu tidak mengakui Yesus berkorban Yesus tidak berkorban Yesus tidak pernah berkorban Kayu salib Gak ada ajarannya Yesus Gak ada Yang mengorbankan Yesus itu Iblis Di atas kayu salib Di atas kayu salib yang mengorbankan Yesus itu Punya niatan mengorbankan Yesus itu Iblis Bukan Yesus Oke Jadi Yesus itu Iblis korbankan di atas kayu salib Betul sekali pintar Kalau begitu kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus Kamu Tadi kamu tidak mau akui Kamu tidak mau akui Kamu bilang itu Judas Di awal-awal pembicaraan kita Berarti Kamu juga Inkonsistensi Enggak Ini saya mengikuti iramamu Saya mengikuti iramamu Jangan mengikuti iramamu Kalau kami Nabi Isa Ini soal aktif Kita harus mampu mempertahankan konsekuensi Kami Nabi Isa coy Kami Nabi Isa bukan Yesus Kamu bilang tadi Yesus tidak mati Itu pembicaraan kita di awal Tapi tiba-tiba sekarang kamu bilang Oh yang mati itu dikorbankan Iblis Di atas kayu salib Memang Kau itu biing Yang mati dia atas pohon itu korban Iblis Kan Yesus tapi dong Yesus dong Itu bukan Yesus orang suci itu bukan Karena yang mati Berdali lagi kamu Yang mati di atas tiang salib itu Yang mati itu orang terkutu atau bukan? Ngalur ngidul Orang terkutu Sudah kita jangan bicara itu Lunga Ngalur ngidul Ini konsistensi Ya sudah Kalau kamu gak mau bicara Sudah kita sudah ya Saya berterima kasih Cuma pesan saya kepada saudara Perdalam lagi Bible Baru buka komal Kalau udah kayak gini Anda jadi bulan-bulanan Ditertawangkan oleh orang Kristi Enggak ingat saya tadi itu Kalau dihitung Dihitung win-winnya itu Saya itu Dua satu loh Saya dua kamu satu Mungkin anda seribu saya Nol Bisa jadi Menurut pengakuan anda Boleh silahkan Gak apa-apa Yang saya cuma berpesan Ketahui lah Bahwa orang Islam itu Lebih paham Bible Dari kalian yang Kristen Itu dulu Camkan itu Baik Oke Tapi kamu juga Camkan Bahwa Karena kalian Ketidak mahatahuan kalian Tentang Alkitab Maka kalian Tidak bisa Untuk Percaya Tentang Kebenaran-kebenaran Ilahi Yang terkandung Di dalam Alkitab Semua yang anda Mereka Hanya halusinasi Semua halusinasi Tidak ada dalilnya Tadi sudah kamu bilang Bahwa segala sesuatu Yang keluar dari Allah Itu bukan Allah Sekarang mana Allah yang keluar dari Allah Yang adalah Allah Mana Jadi bisa saja Mana yang keluar dari Allah Itu adalah Allah Mana yang keluar dari Allah Itu tidak diketahui Yang keluar dari Allah Itu adalah Allah Mana Sudahlah Kau tutup Kau turun Sudah Ada yang mau naik Barangkali Ada yang mau naik Yesus Sebentar Kamu jangan turun Saya kasih naik Yang lain Biar mereka juga Mau naik Mungkin mau bercerita Ya Oke Thank you Oke ya bro Ya Jangan dulu turun Mungkin ada yang mau naik Jangan ngarang Kau cuma Naikin titan Situ Naikin titan Naikin titan Atau titan Oke Oke Kita naik titan Nah ini Suma ini Si Jumat ini Ia Cuma ngarang doang Ya teman-teman Ya sudah Kalau saya ngarang Tolong tunjukkan Bantu Teman-teman Orang-orang awam Yang tidak paham Masa kamu Dibilang awam Bro Dibilang awam Seperti Jumat-jumat Jumat Jumat Masa kamu Dibilang Tentang Alkitab Tidak mau Ditanya Tentang 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 Dibilang Awam Sama Temanmu Bro Awam Islamologi Jumat-jumat Jumat 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 Biar saya Biar saya Jari Dulu Kita Buka Dari Kita Bahas Islamologi Hoss Jangan Saya Baru Ini Juga Buka Buka Komal Begini Jadi Gimana Cara Membesarkannya Saya Enggak Tau Dibesarkan Ditekan Layarnya Itu Dibesarkan Disitu Ada Untuk Dibesarkan Ayo Silahkan Jangan Mau Digaring Sama Sijumat Dia Ini Mau Ditanya Saya Memang Sedang Jari Bagaimana Caranya Diantar Bisa Silahkan Diklik Sayang Layarnya Hoss Ditekan Layarnya Situ Layar Siapa Layar Siapa Layar Itu Si Titan Aduh Hoss Oke Kita Bahas Islamologi Gimana Ya Ditekan Hoss Layarnya Dibesarkan Besar Yesus Maha Tahu Ternyata Maha Tempe Ditekan Layarnya Disitu Ada Untuk Perbesar Hoss Untuk 100% Manusia Serah Layarnya Itu Bukan Tuhan Titan Titan Ditekan Layar Titan I Disitu Ada Untuk Memperbesar Lenda Aduh Saya Nggak Tahu Nggak 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 Aduh Para Hoss Hoss Bisa Jadikan Bersar Itu Udah Besar Ya Saya Jadikan Kamu Apa Itu Ya Jadikan Titan Moderator Hoss Oke Si Kucluk Jangan Kabur Si Kucluk Kabur Kabur Maksud Gimana Kalau Mau Jadikan Moderator Itu Gimana Maksud Lo Apa Kabur Bukannya Majikan Ente Yang Kami Berhasil Usir Kok Kabur Ini Sejumlah Menjiring Lawan Tidak Mau Ditanya Ini Situ Oh Iya Ada Gini Oke Seperti Jumlah Kita Mau Belajar Kata Allah Jumlah Ya Oke Jadi Gini Jumlah Biasa Ajarin Kamu Kata Allah Itu Nama Tuhan Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Allah Itu Berasal Dari Bahasa Arab God Itu Berasal Dari Bahasa Inggris Diterjemahkan Tuhan Kita Lihat Google Terjemahnya Arab Sama Indonesia Biar Kamu Belajar Jumlah Allah Nih Ya Tuhan Oke Tuhan Oke Dari Mana Asal Kata Allah Saya Ajar Kamu Jumlah Oke Ini Tunggu Data Jumlah Sebentar Isinkan Dulu Saya Potong Saya Isinkan Dari Mata Allah Sebelum Islam Lahir Allah Sudah Ada Sebentar Isinkan Dulu Saya Bertanya Silahkan Tadi Itu Kata Allah Anda Ambil Dari Bahasa Apa Arab Arab Bahasa Indonesianya Tuhan Oke Coba Anda Masukkan Kata Teos Yunani Ke Indonesia Bahasa Yunani Oke Paham Kita Anda Dari Sana Kan Iya Oke Sekarang Bahasa Indonesia Teos Itu Apa Tuhan Bahasa Yunani Bahasa Yunani Itu Teos Bahasa Indonesia Tuhan Sabar 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 Saya Mau Kejar Kamu Dari Mana Kata Allah Diam Dulu Yang Saya Tanya Dari Mana Kitab Bahasa Indonesia Mengambil Kata Allah Kata Allah Itu Sudah Dian Menjawab KKBI Bahasa Indonesia Sudah Menjawab Tadi Menunjukkan Allah Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Tuhan Kitab Anda Teos Kedalam Bahasa Indonesia Kenapa Nyantol Kata Allah Disitu Malu Malu Kamu Kamu Belajar Dulu Bahasa Dulu Sampai Sajarin Kamu Malu Dong Tadi Karena Kata Allah Sudah Diadopsi Oleh KKBI Orang Indonesia Indonesia Tuhan Sekarang Teos Yunani Indonesia Tuhan KB Kalau Begitu Kenapa Ada Kata Allah Di Dalam Kitab Islam 11 Sedih Kali Lebih Dulu Kata Allah Di Akhirnya Sabar Dika Jelaskan Dulu Kamu Kamu Jangan Kota Dulu Tunjung Anda Kamu Itu Hasil Curian Dari Arab Ditekan Saya Ternyata Dari Arab Masih Sadar Belum Belum Sadar Ini Sumpah Ini Gak Bisa Berdiskusi Saya Memunjukkan Arab Dari Anda Tidak Sadar Anda Membuka Keduk Anda Sendiri Arab Gimana Indonesia Tuhan Mikrofon Kamera Perbesaran Ditekan Ada Titik Tiga Bisa Dijadikan Anda Mengatakan Allah Arab Ingat Jumlah Bisa Angkat Orang Dan Amin Kata Allah Sudah Diadopsi Oleh Kamus Bahasa Indonesia Itu Tidak Artikan Itu Kata Allah Itu Gelar Kepada Bapak Gak 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 Gelar Sudah Diterjemahkan Oleh Bisa Bisa KBBI Anda Bukan Gimana Itu Allah Adalah Ditekan Coba Anda Buka Ditekan Disitu Ada Titik Tiga Hose Sudah Titiga Itu Ada Moderator Bisa Dajak Diskusi Saya Bisa Menjelaskan Kata Allah Berasal Dari Mana Anda Mengatakan Allah Arab Indonesia Tuhan Kenapa Ada Kala Itu Bukan Nama Proper Nen Jumlah Kata Allah Itu Gelar Yang Disempatkan Kepada Sang Pencipta Maka Itu Dikatakan Berasa Dari Kata Al-Illah Al-Illah Sang Sembahan Anda Mengambil Definisi Itu Dari Mana Anda Mengambil Definisi Itu Gak Bisa Dari Dari Tiga Nggak Ada Nama TN Ditekan Al-Illah Al-Illah Yang Saya Tanya Yang Kita Permasalahkan Dari Mana Kita Warisan Penjajah Mengambil Kata Allah Itu Yang Kita Tanya Bro Bukan Siapa Yang Lebih Dulu Menggunakan Kata Allah Yang Kita Jumlah Bisa Diajak Diskusi Saya Mengajari Jajak Al-Alan Itu Kepada Kamu Belum Isra Kenapa Ngambil Kata Allah Dari Pagai Dari 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 Mana Penjajah Itu Ada Kata Allah Di Dalam Dari 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 Jawab Dulu Saya Kenapa Isra Mengambil Kata Allah Sudah Dibakai Oleh Orang Orang Pagan Berasal Dari Kata Sengsus Sembahan Kenapa Orang Mencret Dari Tuhan Dih Kenapa Justru Tambah Mencret Dari Tahan Tih Oh 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 Mencret Eh Maju Kirain Berilmu Bisa Jelaskan Dulu Dari Mana Agama Saya Enggak Tau Saya Baru Kali So Baru Maki Ini Saya Sini Harus Belajar Dulu Bukarum Eh Sebenar 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 Ambil Kata Allah Dari Mana Dari Mana Itu Pertanyaan Saya Kan Sudah Saya Bilang Kata Allah Itu Dari Bahasa Arab Bukar Bukar Sesebahan 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 Selesai Selesai Tetapi Orang Indonesia Dimasukkan Kejalan Kakapi Berarti Allah Itu Nama Tuhan Dalam Bahasa Arab Berarti Anda Sudah Aku Baru Maka Alam Dalam Bible Warisan Benjajah Itu Berasal Dari Kitabnya Umat Islam Sudah Ya Oke Keteng Dulu Itu Sudah Selesai Dengan Waktu Saya Bisa Diskusi Dengan Baik Main Potong Potong Saya Memang Mencari Yang Keluar Saya Mau Jelas Saya Cari Yang Berat Tapi Bukan Yang Ada Ilmu Biar Jumat Jelaskan Kata Allah Asal Dari Mana Nggak Bisa Dia Motong Motong Artinya Jumat Ada Ilmu Sama Sekali Ya Oke Kata Allah Itu Sudah Ada Sebelum Itu Bukan Masjari Masalah Kalau Itu Pertanya Ada Yang Kita Sedang Permasalahan Ini Darimana Kita Warisan Penjajah Ini Mengambil Kata Allah Itu Loh Jumat Jumat Saya Jelaskannya Jumat Allah Itu Berasal Dari Kata Adilah Sang Sesembahan Udah Kenapa Orang Kristen Mengambil Kata Allah Karena Kata Allah Sudah Diadopsi Orang Indonesia Di KKBI Artinya Sang Sesembahan Siapa Sang Sesembahan Kita Bia Bapak Di Sorda Itu Maksud Dari Kata Allah Kamu Paham Seperti Itu Paham Tidak Kucluk Ditipu Islam Ini 4000 Jadi Jumat Ini Enggak Paham Tentang Kata Allah Dan Kata Tuhan Kata Tuhan Berasal Dari Kata Tuhan Yaitu Tuhan Pemilik Penguasa Kalau Bahasa Yunani Itu Kuryos Silahkan Silahkan Jadi Bukan Nama Proper Name Paham Jumat Lanjut Bang Titan Itu Bagus Lanjut Bang Titan Itu Prasasti Bagus Saya Kasih Tunjuk Prasasti Berasal Dari Kata Allah Yang Pasti Agama Warisan Penjaja Mengambil Kata Allah Dari Al-Quran Saya Pamin